Universitas Swadaya Gunung Jati Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ berdiri pada tanggal 16 Januari 1961 berbarengan dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati. Pertama kali berdiri hanya mempunyai dua fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Seiring waktu, UGJ terus mengembangkan diri hingga pada tahun akademik 2019-2020 telah melahirkan tujuh fakultas dan program pasca serjana dengan 21 program studi. Dalam kiprahnya lebih dari 68 tahun, UGJ kini menunjukkan perkembangan signifikan. UGJ mendapatkan nilai akreditasi institusi sangat membanggakan dengan predikat B. Empat program studi diantaranya sudah terakreditasi A. UGJ juga meraih kualitas sistem manajemen berstandar ISO 9001-2015. UGJ sendiri memiliki empat kampus. Kampus 1 terletak di Jalan Pemuda No. 32, kampus 2 terletak di Jalan Perjuangan No. 1, sedangkan kampus 3 di Jalan Terusan Pemuda No. 1, dan kampus 4 di Jalan Terusan Bima No. 1A. UGJ memiliki visi menjadi perguruan tinggi riset unggulan berbasis kearifan lokal menuju tataran global pada tahun 2034 dengan tagline Pintar, Performance, Integrity, Networking, Trust Maintenance, Achievement Motivation, dan Religious. Peringkat nasional UGJ pun terus naik. Dari 2.141 perguruan tinggi negeri dan swasta, di tahun 2019, UGJ masuk ke klaster 3 dengan peringkat ke-140. Melaksanakan penelitian yang memiliki ciri keunggulan dengan mengangkat kearifan lokal nusantara dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan berdasarkan hasil riset sebagai bentuk tanggung jawab sosial institusi. Menciptakan suasana akademik yang mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri yang mendukung pengembangan universitas, serta mengembangkan potensi mahasiswa baik dalam penguasaan hard skill maupun soft skill melalui aktivitas intra dan ekstra kurikuler, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan yang handal. Jumlah mahasiswa dan lulusan dari tahun ke tahun terus bertambah. Selain itu, UGJ pun mengembangkan organisasi yang sehat dalam merespon berbagai perubahan yang terjadi. lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, badan penjaminan mutu dan inovasi, badan pengembangan akademik, badan pengembangan usaha, lembaga konsultasi, dan bantuan hukum. Untuk mewujudkan visinya, UGJ terus menambah fasilitas ruang kelas yang memadai, ruang laboratorium di setiap program studi dan perpustakaan, poliklinik kesehatan, sarana olahraga, auditorium, masjid, serta beragam unit kegiatan kemahasiswaan. UGJ juga mengembangkan sistem informasi yang berkesinambungan untuk menunjau peningkatan kualitas kegiatan akademik dan layanan kepada mahasiswa berbasis informasi dan teknologi. UGJ menjadi pilihan layak bagi putra-putri masa depan bangsa.